Halo Sobat, kembali lagi kepada saya di channel ini dan video kali ini Dimana kali ini saya itu mau membahas masalah mengenai kejawen dan Islam Perlu Anda ketahui bahwasannya kejawen itu bertolak belakang dengan Islam Hampir dari segala hal, kejawen itu bertolak belakang dengan Islam Ini sebatas menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan menambah ilmu-ilmu bagi Anda Yang terhubung dengan video ini dan channel ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini terlebih dahulu Dan berikan komen Anda sebagai napak tilas setelah menonton video ini Perlu Anda ketahui bahwasannya Islam itu adalah agama Suatu keyakinan ataupun suatu pengajaran Yang berasal dari tanah Arab Dari negara Arab Dengan gaya dan tradisi Arab Jadi Islam itu adalah agama keyakinan atau pengajaran dari bangsa Arab Dengan tradisi-tradisi dan gaya-gayanya itu kearap-arapan Begitu pula dengan kejawen Kejawen adalah suatu pengajaran dari Jawa murni Dengan gaya dan tradisi Jawa Dimana semua orang Islam memang diharuskan kearap-arapan Sedangkan semua orang kejawen diharuskan kejawa-jawaan Dimana kata kearap-arapan untuk orang Islam Ini juga terdapat dalam berbagai sisi Contohnya dari penampilannya Wanita yang agamanya Islam Dia harus berpenampilan seperti orang Islam Seperti orang Arab Harus menggunakan cadar Harus berhijab Harus menutup aurat mereka Begitu pula Seorang laki-laki juga harus Menjadi keislaman atau kearap-arapan Dia harus menutup aurat Bahkan ada juga Yang menggunakan jubah-jubah Seperti bangsa Arab Banyak sekali ya Orang-orang Islam itu memang Diharuskan kearap-arapan Apalagi bahasa yang digunakan Dalam kitab suci-nya Islam Atau Al-Quran Itu adalah bahasa Arab tertinggi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang baku Bahasa Arab dengan titel yang tinggi Maka dari itu Orang Islam sangat diharuskan kearap-arapan Dari ucapannya saja harus menggunakan bahasa Arab Dari tulisannya saja harus menggunakan bahasa Arab Dari cara berpenampilan pakaiannya saja harus kearap-arapan Dari ibadahnya saja harus mengikuti gaya-gaya kearap-arapan Bahkan Dari segi-segi yang lain itu juga harus kearap-arapan Karena memang orang Islam dituntut kearap-arapan Sebagaimana adanya Sedangkan orang Jawa Itu juga diharuskan ke Jawa-Jawaan Dari harus bisa menggunakan bahasa Jawa Dimana bahasa Jawa itu Bahasa ada bahasa Jawa yang halus Bahasa Jawa yang sedangan Dan bahasa Jawa yang kasar Lalu dari penampilan busanannya saja Juga harus ke Jawa-Jawaan Kalau wanita harus pakai kebaya Atau pakai kemben Kalau dia laki-laki harus pakai biskap Atau berpenampilan seperti Gayanya laki-laki Jawa Dari tradisi-tradisi yang ada Itu juga harus ke Jawa-Jawaan Dari tradisi nikah Harus dengan tradisi Jawa Itu menunjukkan bahwasannya Kejawen dan Islam itu bertolak belakang Dari banyak hal dari banyak siji Dimana di dalam kejawen Itu tidak ada kata Neraka maupun surga Malaikat, jin, iblis dan lain-lain Itu tidak ada Karena di dalam kejawen Dulunya kita itu manusia Hidup berdampingan Dengan makhluk-makhluk gaib Jadi orang Jawa Tidak mengatakan mereka Karena bagi orang Jawa Bangsa gaib itu memiliki Jenisnya masing-masing Seperti manusia Kita ada Yang termasuk orang Jawa Ada yang termasuk orang Sunda Ada yang termasuk orang Batak Sama di alam gaib Itu juga seperti itu Bangsa-bangsa gaib Ada yang namanya Bangsa Genderuwo Ada yang namanya Bangsa Kuntilana Ada yang namanya Bangsa Siluman Jadi orang Jawa itu Menghormati Bangsa-bangsa gaib juga Jadi tidak semenemana bilang Kamu iblis Kamu iblis Kamu itu jahat Tidak semenemana seperti itu Karena ajaran Jawa memang Dia memang ajarannya lembut Sedangkan di dalam Islam Islam tidak mengenal Kata Siluman Islam tidak mengenal Kata Genderu Islam tidak mengenal Kata Kuntilana Di Islam itu semua Tidak dikenal Tapi di dalam Islam Islam cenderung Lebih mengenal mereka Dengan kata Jin Ada yang menyebutnya Iblis Ada yang menyebutnya Jin Ada yang bilang Jin kafir Bahkan ada yang bilang Korin Dan lain sebagainya Tentunya Anda orang-orang Islam Jauh lebih tahu Daripada saya Seharusnya Walaupun saya Agama saya Kristen Tapi saya pernah Mendalami agama Islam Saya pernah Mendalami kejauhan Saya pernah Mendalami agama Hindu Saya pernah Mendalami agama Buddha Saya pernah Mendalami agama Ajaran Komhucu Saya pernah Mendalami Ajaran Yahudi Jadi banyak Ajaran yang sudah Saya pelajari Ya walaupun Saya lebih nyaman Di dalam Kristen Di dalam Jawa Walaupun orang Jawa Tidak mengenal Kata surga Tetapi orang Jawa Juga mengenal Kata Dalemipun Gusti Rumah Gusti Orang Jawa Itu bagikan Seorang hamba Seorang hamba Yang harus Mengikuti Gustinya Orang Jawa itu Seperti seorang Pelayan Yang harus Melayani Gustinya Dimana Pelayan itu Harus selalu Berada Bersama Gustinya Dan pelayan itu Akan pulang Ke rumah Gustinya Sama Di dalam Islam Orang-orang Islam Cenderung Mengatakan Surga Dan neraka Dimana neraka Tempat penyiksaan Bagi mereka Yang sangat-sangat Berdosa Yang memiliki dosa Disiksa terlebih dahulu Untuk membersihkan Dosa-dosanya Dan surga Adalah Rumah Kedamaian Atau tempat Kedamaian Tempat Keindahan Dimana Kejauhan itu Memang sangat jelas Berbeda Dengan Islam Dan Saran saya Saran saya Kalau Anda Menganut Ajaran Islam Ya Anda Luruh saja Ke Islam Nggak usah Pakai Islam-Islam Kejauhan Kejauhan-Kejauhan Islam itu Nggak perlu Karena Islam dan Kejauhan Itu nggak bisa Disatukan Dari Ideologinya Saja beda Dari Pemahamannya Saja beda Tapi Banyak orang Yang berusaha Menyampurkan Ke Islam-Islaman Dengan Kejauhan-Kejauhanan Ya Alhasil Hancur Lebur Ambiar Kalau Anda Mau Mengikuti Kejauhan Ya Kejauhan aja Nggak usah Dicampur Aduk dengan Yang lain Karena Masing-masing Memiliki Pengajaran Dan ideologi Bahkan Hal-hal Tertentunya Masing-masing Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Jangan lupa